Hai Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan nge-review skincare untuk anti-aging Karena walaupun umur kita bertambah nih Keadaan kulit kita tetap harus sehat biar selalu terlihat cantik Nah aku pernah janjiin sama kalian di Instagram Kalo aku bakal nge-review produk ini Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglicious S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya Yuk Hari ini kita akan nge-review RHA Age Corrector Ini salah satu skincare anti-aging yang terbagus yang pernah aku coba Sebelum aku bahas panjang mengenai skincare ini Aku mau ngasih liat ke kalian Progress before after penggunaannya Biar kalian tau se-works apakah produk ini di kulit wajah aku Dan hasilnya kayak gimana For your information, umur aku itu udah 34 tahun Dan setelah kemarin aku bermasalah sama jerawat kan Sekarang tuh aku lumayan addict sama produk-produk anti-aging Karena aku tau walaupun kulit kita menua, walaupun umur bertambah Tapi aku tetep pengen di saat kulit aku tuh aging gitu ya Tetep terlihat cantik, tetep terlihat sehat, dan tetep terlihat fresh Nah yang aku coba ini adalah RHA Age Corrector Buat kalian yang umurnya udah di atas sekitar 25 atau 27 Udah mulai harus concern banget sama yang namanya tanda-tanda penuaan dini Yang paling terlihat itu biasanya kulit itu jadi kusam Terlihat kerut-kerut halus Terus yang paling mudah dilihat itu adalah kulit itu jadi kerasa lebih kering Karena produksi kolagen di tubuh kita itu mulai berkurang Dan itu tuh ngaruh banget di kulit kita Kalau masalah yang garis-garis halus itu Kalian perhatiin deh kalau lagi ngaca dari dekat kulit wajah kalian Itu tuh garis-garis halus tuh nggak yang langsung kelihatan gitu Tapi kalau kalian punya tisu, terus kalian remek-remek, terus dilepas Nah garis-garisnya tuh sehalus itu Kemarin sebelum aku coba produknya Aku mencari tau dulu nih soal produk ini Karena susunannya itu ada beberapa Dan yang bikin aku tertarik mereka tuh punya yang namanya skin booster Makanya aku penasaran banget apakah ini works banget atau enggak Karena kan otomatis jadi menambah step skincare yang kita pakai kan Yang aku lihat sih hampir semua kandungannya itu Nggak ada yang bakal bermasalah sama kulit aku Nah yang pertama mau aku bahas ini tuh ada yang namanya Galactomyces dan Prebiotic Essence Ini tuh bukan toner tapi ini tuh essence Tekstur dari si essence ini dia tuh nggak yang cair bener-bener kayak air Tapi dia itu teksturnya cair tapi agak-agak kental Awalnya aku pikir produk ini tuh akan lengket gitu dipakainya Tapi ternyata enggak Essence ini bermanfaat untuk memaksimalkan penyerapan skincare setelahnya Melembabkan kulit dan juga mempercepat pergantian regenerasi kulit Mungkin kalau misalnya pertama kali kalian pakai ini kalian akan ngerasa Ah ini produk kok kayak nggak ngaruh ya Ah ini produk kok kayak cuman basah-basahin muka aja Kalian cobain dulu produk ini rutin ya pagi dan malem Karena walaupun pesannya ini tuh cuma air doang dan essence doang Pakai ini sama enggak tuh kerasa banget Terutama sih aku ngerasa kalau misalnya pakai ini penyerapan skincare aku yang berikutnya itu lebih oke Nah yang mau aku bahas duluan itu adalah rutinitas skincare siang aku Saat aku menggunakan RH Edge Corrector ini Setelah aku pakai essence yang tadi Aku lanjutin pakai booster series Ini tuh ada yang active defense dan juga ada yang moisture control Menurut aku si moisture control ini Nggak hanya bagus dijadiin booster Tapi ini tuh bakal bagus banget kalau misalnya skin barrier kalian rusak Karena ini tuh bener-bener bisa melembabkan kulit wajah Dan ini tuh bisa dipakai sendiri sih kalau menurut aku Jadi nggak harus satu set dengan rangkaian skincare lainnya Dan kalau misalnya pakai ini dikawinin sama si essence-nya itu kulit bener-bener jadi lembab Tapi bukan yang jadi lengket berminyak gitu ya Untuk produk ini dia itu cairannya warna putih Terus udah gitu cair banget dan cepet banget nyerep di kulit wajah aku Sehingga aku suka banget karena dia nggak menghasilkan lengket sama sekali Kerasanya tuh tetep ringan gitu walaupun kita udah pakai dua step skincare di siang hari Step yang ketiga aku masih pakai yang booster series-nya Ini aku pakai yang active defense Terus yang aku suka produk ini tuh mengandung lima jenis growth factor Dimana dia itu bisa mempercepat proses peremajaan kulit Ternyata produk ini tuh bisa juga mempercepat penyembuhan luka Biasanya sih kalau misalnya kalian punya kulit wajah yang meradang Atau bisa jerawat yang habis pecah itu tuh kan jadi luka Ini bisa juga dipakai Ini pada saat dipakai kerasanya masih ringan di wajah Kalau yang tadi cairannya itu warna putih Kalau yang ini bening Untuk skincare-skincare RH Edge Corrector ini Dia ada wanginya Tapi wanginya sama sekali nggak ngeganggu Aku lanjutin pakai serumnya Nah ini baru beneran serumnya Kalau yang tadi itu kan skin booster-nya Dia itu membuat kulit aku lebih kenyal Dan juga dia menyamarkan garis-garis halus yang ada di wajah aku Kalau untuk serum ini teksturnya itu dia lebih kental Warnanya putih Tapi walaupun dia teksturnya agak kental Begitu dipakai di wajah Sung kayak mencair, meleleh, dan cepat banget ngeresap di kulit wajahnya Aku kalau pakai produk-produk yang ada snail-nya Itu tuh bener-bener bisa melembabkan kulit wajah Dan somehow kelembabannya itu kerasa lebih panjang dan lebih lama Dia kerasa ringan pada saat dipakai dan sangat nyaman Nah kalau siang ini produk kesukaan aku banget Karena moisturizer-nya bener-bener ringan Dan juga bener-bener melembabkan kulit Jadi walaupun tadi untuk siang-siang aku pakai pertama essence Terus skin booster 2 Terus serum Terus yang terakhir ini aku pakai day cream-nya Sama sekali nggak berat pada saat dipakai di wajah Yang ada tuh malah kulit aku jadi kerasa lebih lembab Dalam penggunaan 4 minggu ini aku ngerasain banget manfaatnya Karena kalian tadi bisa lihat sendiri Hasilnya tuh nggak cuma kulit aku lebih kenyal dan lebih moist Tapi kulit aku kerasanya lebih cerah Dan di bagian bawah mata aku juga lebih cerah Karena ini ada produk untuk matanya juga Biasanya kalau untuk siang setelah aku pakai urutan skincare yang tadi Aku langsung pakai sunscreen lalu dilanjutkan sama makeup Kalau untuk skincare siang tadi sih fungsinya tuh fokusnya lebih kayak melembabkan Terus menghaluskan kulit Nah kalau yang malam ini menurut aku agak lebih strong sih Kalau malam urutannya itu biasanya yang aku pakai double cleansing Terus udah gitu aku pakai essence yang tadi Karena si essence itu tuh bisa dipakai pagi dan malam dengan hasil yang sangat maksimal Terus setelah itu langsung aku pakai skin booster Skin booster-nya itu ada dua dan biasanya aku pakainya ganti-ganti sih Yang pertama itu ada skin renew dan juga ada yang night chart Untuk yang night chart ini udah mengandung 1% pure retinol dan juga mengandung pythosqualine Seperti kita tahu retinol itu udah best banget deh buat skincare anti-aging Makanya aku ngingetin kalau misalnya kalian mau pakai retinol tes dulu kulit kalian itu cocok atau enggak Cuman memang dipakainya itu harus agak ada jedanya Jangan dipakai bener-bener terlalu sering Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian Dia itu ada jojoba oilnya juga Fungsinya untuk menyamarkan kerutan di wajah dan melembabkan kulit wajah juga Serta mempercepat proses regenerasi di kulit wajah kita Nah untuk yang 1% retinol ini Buat kalian yang belum tahu retinol itu awalnya diciptakan untuk mengatasi jerawat sebenarnya Tapi ternyata dia bagus juga untuk anti-aging dan banyak dipakai sebagai skincare untuk anti-aging Jadi kalau misalnya kalian bermasalah sama jerawat dan beruntusan Ini bisa jadi solusi juga buat kalian Si night chart-nya ini dipakainya malam-malam aja setelah pakai essence Untuk tekstur yang night chart ini dia itu kayak lebih ke oil sih Jadi bukan yang kayak serum-serum yang dipakai siang Apakah kalau kulitnya berminyak bisa pakai ini? Bisa banget karena ini tuh oilnya bukan oil yang thick gitu Tapi dia tuh oil yang cukup ringan dan cukup cepat meresap di kulit wajah aku Kalau misalnya pakai ini terus dilanjutin pakai serum yang tadi tuh Itu kerasa banget maksimal hasilnya Yang kedua yang aku pakai itu adalah skin renew Kalau yang skin booster ini kalau misalnya kalian nggak kuat sama retinol Ini bisa jadi solusinya karena si baku cial ini punya efek yang mirip-mirip sama retinol Siapa tau diantara kalian ada yang nggak kuat Dan di si 1% baku cial ini ada kandungan AHA-nya juga Aku sangat suka banget produk-produk yang mengandung AHA Karena dia itu produk eksfoliasi kan bisa mengangkat sel kulit mati Dan juga bisa mencerahkan wajah serta bisa mengurangi pori-pori tersumbat Kalau untuk produk-produk eksfoliasi Kalau untuk produk ini cairannya itu warna putih dan bentuknya tuh agak-agak gel Tapi begitu dipakain di wajah dia tuh bener-bener jadi kayak watery dan cepat banget meresap di kulit Teksturnya sangat ringan dibandingin yang tadi yang retinol Dan cukup nyaman dipakainya Untuk si firming eye cream-nya ini aku baru tau sih Dia mengandung pro retinol dan juga peptide Kalau peptides aku udah pernah nyoba Skincare yang eye cream yang ada peptides-nya Tapi yang pro retinol belum pernah Awalnya aku rada-rada kayak Ah yakin nih dipakai di bawah mata Kalau terlalu keras gimana Tapi kan ini tuh dipakainya bener-bener sedikit banget Dipakainya tuh sambil dipijir Teksturnya sendiri cream dan gampang banget diaplikasiin Dan enak banget tuh kalau misalnya dipakai dipijit-pijit pake jari Dan menurut aku enaknya dipakai gitu sih Dan lebih maksimal hasilnya Ini sedikit tips buat kalian Biasanya aku gak hanya pake di area bawah mata Tapi aku juga suka pake di area smile line Biar si smile-annya agak berkurang dan it works Biasanya tuh smile-an aku tuh ngebentuk banget Karena kan aku anaknya suka gampang pecicilan atau ketawa-ketawa gitu ya Dan aku pakein si firming eye cream ini Di area smile line sini Dan kerasanya tuh lebih lembab dan lebih bagus Kadang kalau sebelum makeup juga aku suka pakein sih di area smile line sini Setelah itu aku lanjutin pake night cream-nya Untuk si night cream-nya sendiri Dia itu teksturnya lebih thick dan juga lebih creamy Pas dipake sih cukup ringan ya Tapi kerasa lebih berat Tapi memang sih yang aku rasain Kalau misalnya kayak night cream-night cream gitu tuh Biasanya rasanya tuh lebih thick Karena kandungannya itu lebih tinggi daripada skincare yang dipake siang Kalau buat aku sih gak masalah ya Karena kalian akan shock begitu penggunaan ini pertama kali Besok paginya kalian bisa langsung ngerasain perbedaan di kulit wajah kalian Dia bisa menyamarkan kerutan-kerutan halus Dan juga meratakan kulit wajah Dan buat aku dia mencerahkan kulit juga sih Skincare yang tadi aku bahas Produk-produk ini tuh udah clinically proven Dan udah dermatologis formularis Kalau misalnya umur kita bertambah Bukan artinya kita harus menyerah untuk merawat kulit Karena ah udah tua, udah pasti keriputan Udah pasti kulitnya kusam, udah pasti kering Biarin aja Eh justru ya Kalau semakin bertambahnya usia Perawatan kulit itu harus semakin diperhatikan Untuk produk ini tuh bisa dipake oleh semua jenis kulit Dan gak cuma jadi edge corrector aja Untuk beberapa produknya sendiri Buat aku bisa menyelesaikan permasalahan beruntusan Dan juga jerawatan Nah ini aku tunjukin lagi sekali lagi Untuk before afternya Supaya kalau kalian yang penasaran Kalian bisa lihat perbedaannya Kulit wajah aku kayak gimana sih Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain Atau misalnya penjelasan disini kurang jelas Kalian bisa langsung cek ke instagramnya Nanti aku tulis di description box Atau kalian bisa langsung komen Nanti sebisa mungkin akan aku replay Tapi kalau ditanya apakah produk ini worth it Menurut aku ini worth it banget Kalian lihat aja tadi hasil before afternya Oke makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai ketemu di video berikutnya